Pasca kericuhan yang terjadi di gudang logistik KPU Mamuju, pihak Polres Mamuju bersama TNI, memperketat keamanan. Bahkan pihak kepolisian melarang memarkir kendaraan di halaman gudang logistik. Pasca terjadi kericuhan antara sejumlah saksi parpol dan PPK yang berlangsung di gudang logistik KPU Mamuju. Pihak kepolisian kembali mengingatkan personilnya untuk tetap mengawal ketat proses rekapitulasi tingkat PPK. Proses pengamanan ini berlangsung di luar gedul logistik KPU bahkan pasca terjadi kericuhan ini. Pihak kepolisian yang bertugas di gudang logistik KPU tidak mengizinkan kendaraan masuk di halaman gudang logistik, di mana sebelumnya pihak kepolisian mengizinkannya. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga melakukan pengawasan ketat terhadap peserta rapat. Setiap peserta rapat harus menggunakan kartu pengenal yang telah dibuat sebelumnya pihak Panitia Penyelenggara Pemilu. Sementara itu, Kapolres Mamuju AKBP Muhammad Rifai Arfan usai mengikuti pertemuan dengan pihak Bawaslu dan KPU menyampaikan, agar melakukan evaluasi terhadap kinerja PPK agar tidak lagi terjadi kericuhan, yang tentunya memperlambat proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan tidak melakukan penambahan personil kepolisian pasca terjadi kericuhan, namun tetap meminta kepada seluruh anggota yang bertugas di gudang logistik KPU untuk tetap puas pada terjadi polemik saat rekapitulasi berlangsung. Pemilu yang sudah disediakan, ya tempu jalur itu dong, mereka mau instan, mau nyegat di sini, mau nyegat suara di sini, ya nggak bisa dong. Nah itu yang memperlambat. Jadi apa, ada tidak evaluasi dari pihak KPU? Ini lagi dia evaluasi? Lalu yang tanya KPU? Misalnya ada nggak penambahan personil di... Oh kalau penambahan personil di sini, sini kan secara tidak langsung tidak berpengaruh sebetulnya, dalam arti kan yang mendomain di situ adalah kan KPU, di dalamnya adalah PPK yang melaksanakan kegiatan ini di dalam. Sebelumnya kericuan terjadi dipicu akibat sejumlah saksi parpol yang tidak terima dengan hasil rekapitulasi yang ditampilkan pihak KPPS. Di mana menurut sejumlah saksi parpol terdapat tugaan kecurangan di lembar C1 Plano yang ditampilkan pihak KPPS. Sehingga sejumlah saksi parpol mengusulkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sebelumnya kericuan terjadi aksi adu mulut antara saksi parpol dan ketua KPPS. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, E-News melaporkan.